Halo, tajahal! Ojo Bucie! Sudah lama tidak jumpa. Hari ini pertemuan kelima TTM Online Bahasa Mandarin. Karena kemungkinan ada masalah teknis lagi dengan Wijik, jadi saya coba rekam dulu. Nanti kalau misalnya Wijiknya bisa jalan lagi, baru kita tetap muka secara langsung lewat Wijik. Oke, jadi ini melalui rekaman dulu, rekaman video. Nah, saya sudah menerima jawaban-jawaban dari ujian UTS yang kemarin. Nah, hasilnya itu lumayan bagus. Nah, hari ini saya akan membahas soal-soal ujian UTS kemarin. Nah, hari ini saya akan berharap nyari ujian UTS atau kawasan lalu untuk menerima dan mengajari lalu saya dapat menerima bahwa jumlah Dari teman-teman sekalian, jawaban teman-teman sekalian yang lumayan bagus, yang bisa dijadikan contoh, dan juga mungkin juga sebagai contoh dan perbaikan bagi teman-teman yang lain yang mungkin nanti pada saat ujian akhir nanti juga bisa seperti ini. Nah, seperti yang soal yang pertama, tulislah kurutan-kurutan dasar dalam bahasa Mandarin. Nah, ini sebenarnya bebas ya, kan kemarin sudah diajarin beberapa goresa atau kuratan dalam karakter bahasa Mandarin yang sebenarnya sih bisa ditulis, sebenarnya sih lebih dari 10. Nah, ini ada beberapa jawaban, seperti yang jawaban kurutan ini, ini sebenarnya heng zel, bukan zel. Tapi, cara jawabnya sudah benar, seperti ini, cuma ada masalah. Nah, dan untuk, dan ada beberapa orang sekalian, ada beberapa teman-teman sekalian yang menuliskan karakter Mandarin yang ditulis seperti ini. Sebenarnya sih, itu tidak terlalu penting, boleh ditulis dan juga boleh tidak. Nah, kalau misalnya mungkin ditulis, mungkin ada tambahan yang lain, jadi sebenarnya tidak perlu, hanya cukup menuliskan heng, cara lakukan seperti apa, dan goresannya itu seperti apa. Nah, itu soalan kedua, contoh karakter Mandarin sesuai dengan goresan diatasnya. Nah, sebenarnya sih tinggal tulis contohnya saja sih, misalnya goresan heng, itu karakternya apaan, misalnya goresan kedua, karakternya su, karakternya apaan, heng zel. Nah, jawaban seperti ini, ini sudah menulis syarat, sudah boleh. Nah, cukup menuliskan satu karakter, sebenarnya. Nah, ada beberapa teman-teman yang mungkin menulis lebih dari satu ya. Nah, itu juga lebih apa-apa, itu dianggap saja bonus nanti. Nah, ini juga ada jawaban teman-teman, jawabannya Teguh Susanti. Ini juga bagus sekali. Ini contohnya heng, misalnya i, su, contohnya su, dan lain-lain. Nah, untuk bagi teman-teman yang sudah mengirimkan jawaban, sebenarnya itu sudah ada nilainya. Nah, saya akan memberi nilainya 20 poin untuk bagi yang sudah mengirimkan jawaban. Nah, dan selanjutnya adalah jawaban, apakah jawabannya benar atau salah. Nah, untuk setiap subpoin yang seperti A, B, C, D, F, G, I, D, kan potanya nggak ada 20an. Soal pertama 10, soal kedua 10an, itu setiap soalan itu 0,5 poin. Nah, jika benar, maka akan mendapat nilai 150 ditambah lagi 20. Nah, 20 itu bonus karena sudah mengirimkan jawaban atau menjawab soal lalu tes kemarin. Nah, dan yang kedua, saya akan membahas mengenai tugas. Nah, saya lihat dari tugas-tugas yang dikumpulkan teman-teman sekalian itu bagus-bagus semua. 99% itu bagus, nah seperti contohnya ini salah satu teman-teman kita, yang namanya Atur. Nah, ini bagus sekali yang, ini karena kemarin di-print ya, dicetak dari printer. Nah, di-tuitnya pakai spidol. Sebenarnya boleh pakai spidol, boleh juga nggak sih. Jadi, sebenarnya kalau pakai spidol itu lebih jelas. Nah, waktu kalau di-portret juga lebih jelas. Nah, cara potretnya seperti ini juga udah bener, karena jelas ya. Nah, kalau bisa teman-teman itu memotretnya jangan seperti ini, gitu loh. Kalau misalnya potretnya seperti ini, tidak dapat melihat itu, eh, yang benar rencana itu di mana, gitu. Nah, ya, jadi diharapkan dimakon untuk teman-teman yang mengerjakan tugas yang selanjutnya itu di potretnya seperti ini, di potretnya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang tidak mencetak, juga boleh ditulis di buku kata-kata yang seperti ini. Nah, seperti jawaban, eh, seperti tugas yang dikumpulkan Teguh Susanti. Nah, juga boleh seperti ini. Jadi, cara penulisannya boleh ditulis seperti ini, dan langsung aja ditulis karakternya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi yang menggunakan pencil, sebenarnya nih, terlalu, itu ya, terlalu kabur ya, tidak kelihatan, jelas. Jadi, ketulisan Sun seperti tulisan Erd. Nah, tapi tidak apa-apa untuk tugas yang selanjutnya. Dan kedua, walau gimana pun teman-teman itu tulisnya dengan rajin, teliti, dan bagus sekali. Nah, saya sangat hargai itu. Nah, ini salah satu tugasnya juga. Nah, saya juga, maksudnya, mohon teman-teman untuk memfotonya jangan terbalik. Soalnya kalau misalnya terbalik, susah lihatnya. Nah, jadi, di fotonya tuh yang lurus, yang lurus seperti ini, atau seperti ini. Nah, kalau misalnya yang terbalik, atau yang miring seperti ini, di bebaik sih, diatur dulu, jadi lurus. Biar bisa gampang melihatnya dan menilainya. Nah, ini untuk tugas yang ke-1, ke-2, dan ke-1. Nah, jika ada pertanyaan, nanti boleh langsung di-inbox ke saya. Jadi, saya jawab langsung. Atau juga bisa langsung saya tekan. Nah, saya akan membahas dulu, sekilas, tugas 2 yang saya berikan kemarin. Nah, yang pertama ini, nak. Nah, naknya adalah goresan yang selalu dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Ini teman-teman sudah tahu ya. Nah, tulisannya seperti ini. Contoh penggunaan nak. Itu ada pa, ren, ken kian. Nah, pa itu delapan. Ren, tu. Nah, cara penulisan pa itu adalah, yang pertama, pie dulu, baru, nah. Pie, nah, dari kiri ke pertama. Nah, kedua ada ren, ren, itu adalah pie, nah. Tapi, perbedaan dengan pa itu adalah, pie itu lebih panjang, dan, nah, itu lebih pandang. Dan berada di tengah-tengah pie. Ya, tulisan ren, yang tuliskan tien. Tulisan tien adalah, dua garis ren, kemudian pie. Nah, jadi, setelah ada tulisan er, kemudian tulisan jurn. Nah, tulisan jurn ini di tengah-tengah tulisan er. Nah, kemudian ada gelulisan tien. Nah, contoh penggunaan tien, kadang-kadang termandarin, adalah, xia, liu, xiao, pu, ko. Nah, karakter sia ini adalah, dimulai juga dari atas ke bawah, ya. Yang dimulai dari, heng, kemudian su, kemudian ma. Nah, yang selanjutnya ada, liu. Cara penulisan karakter liu adalah, dien, heng, pie, jauh, na. Oke, sencinta. Nah, yang mungkin lebih sulit adalah, karakter sao. Nah, kemarin saya melihat ada, teman-teman, yang menulis karakter sao, yang pie, yang paling bawah ini, terlalu jauh. Nah, tulisan yang benar adalah, ditulis su, kemudian pie. Kemudian tien. Nah, itu, buratan terakhir ini, yang panjang ini, ditulis terakhir, dan di tengah-tengah, di antara su dan tien. Seperti ini. Nah, juga ada beberapa teman yang juga menanya, bagaimana sih, lau su supaya bisa lancar, menuliskan karakter mandarin, bagaimana cara dia, supaya lebih. Gampang mengingat karakter mandarin, sebenarnya caranya sih, tidak susah, hanya perlu banyak menulis, gitu aja sih sebenarnya. Dengan banyak yang menulis, dan mengerti dasar-dasar dari cara penulisan, buratan-buratan tersebut. Nah, dapat membantu kita itu untuk lebih gampang dan lebih cepat mengingat karakter tersebut, tulisan tersebut. Nah, itu solusinya. Nah, jika bagi teman-teman yang mungkin, yang akan merasa mungkin karakter ini belum begitu ingat, atau belum begitu... Ngerti, atau masih kadang sering lupa, atau mungkin masih salah, bisa ditulis sendiri. Kan, sudah beli buku kotak-kotaknya, kemudian bisa ditulis sendiri. Dan selanjutnya adalah karakter pu, pu itu tidak. Bu-yao, pu. Ya, pu itu semua sermonnya, ya, seorang. Sama, seorang sang, seorang siang, dari atas ke bawah. Sama, siang, sia, selesai, 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 selesai. karena lebih kandek kalau na itu lebih panjang karena kita mengubahkan tie, karena dia lebih panjang yang selanjutnya adalah kong, kong itu adalah seluruh cara penulisannya juga sama dari atas dulu ke bawah, kemudian kiri kanan atas heng, kemudian su, kemudian heng lagi, ditutup, kemudian pi kong itu adalah heng, kemudian dua su, kemudian ditutup ini adalah tugas yang kedua yang sudah dikumpulkan bagi teman-teman yang belum mengumpulkan, masih belum mengumpulkannya cuma ada pengurangan poin, nah bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan sebelum deadline, sebelum tangan ditentukan mereka akan mendapatkan bonus poin oke, dan selanjutnya tugas ketiga nah tugas ketiga, yang pertama adalah tie ini sudah dijelaskan, tulisan tie memiliki arti mengangkat atau menentang dengan ringan, tulisan tersebut selalu dimulai dari kiri bawah sebagai kepala, kenapa? karena dia lebih tebal kemudian ke kanan atas, yang semuanya dipis sebagai ekor ini juga sudah pernah dijelaskan nah saat menulis karakter T pada saat dimulai itu lebih menekan dan kemudian agak ringan ke atas nah contoh penggunaan T pada karakter mandarin adalah pada pusho atau Radikal San Dien Sui San Dien Sui adalah yang tidak tertesanir nah karakter apa sih yang menggunakan Radikal San Dien Sui? nah contohnya Hai, Laut, He, Sungai, Chiang, juga artinya sungai nah cara penulisan pusho atau Radikal San Dien Sui adalah sama dengan peraturan biasanya ditulis dari atas ke bawah nah dengan cara pertama menuliskan Tien, dua Tien, kemudian yang terakhir Tien, seperti contoh di bawah yang ke Tien, Tien ke Tien, kemudian Tien yang pertama, Tien kedua, kemudian Tien kenapa dia disebut San Dien Sui? karena dia bentuknya seperti tiga tetes air makanya dia disebut Radikal San Dien Sui dan yang kemudian adalah contoh dari penggunaan Radikal San Dien Sui adalah karakter Chiang nah cara penulisannya adalah tulislah dahulu Radikalnya ya, kita tulis dulu Radikal San Dien Sui kemudian mungkin ini bisa di terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih